Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Mas Eko Opreoficial Lama saya tidak upload video Karena banyak kegiatan yang Bagi saya sangat penting Jadi sebenarnya kalau dibilang penting Semuanya penting termasuk membuat Video-video interaktif Seperti ini Tapi saya utamakan yang kepentingan keluarga dulu Nah Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara-saudara yang Bagaimana cara Memperbaiki propeller yang patah Pas di bagian kipasnya ini Dan kebetulan Sampai saat ini saya belum Mendapatkan Kegiatan atau kerjaan Yang pompanya atau propellernya ini patah Bagian sini Antara kipas dan magnet patah Jadi Ini model pompanya Model pompanya seperti ini Ini sudah Kebetulan sudah saya lepas Untuk mempersingkat waktu Untuk propellernya seperti ini Pada dasarnya Pada dasarnya Pompah 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 celup Ukuran di atas Rp2.000 Dan ini kapasitas Kebetulan kapasitas Rp3.900 Itu Start atau Startnya Start atau Putaran awal Itu dia Membutuhkan hentakan Membutuhkan hentakan Jadi kenapa Contohnya ini Ini magnet saya lepas Eh saya lepas Magnet saya pegang Tidak saya putar Dan ini Kipas saya putar Ini dia berputar Sekitar 90 derajat 90 derajat Jadi ini Diputar seperti ini Magnet tidak ikut berputar Sampai mentok ya Putar ngiri mentok Putar nganan mentok Ini fungsinya apa Fungsinya untuk Start awal Jadi ketika Mati listrik Atau Pertama kali Pompah Dicolokkan Ke listrik Itu dia Bisa berputar Langsung Tanpa harus Memutar Kipas Jadi Pertanyaan dari Saudara-saudara Kenapa Pompah saya Setelah saya Lem Propeller setelah Saya sambung Saya lem Kenapa Dinyalakan Tidak langsung Bekerja Tapi Harus Menggerakkan Kipasnya dulu Nah Itu rata-rata Di sini Ya Start awalnya Ini Terkena lem Terkena lem Jadi Caranya Menyambung Propeller yang Batah Atau Bus As Propeller yang Batah Itu kita Lepas dulu Kipasnya Ini Bisa kita Lepas Ya Kipasnya Bisa kita Lepas Dan Di dalamnya Itu Ada Semacam Roller Roller Yang Biasanya Roller itu Kalau di Kendaraan Kendaraan Itu kan Terbuat Dari besi Ya Dari besi Tapi Kalau Rollernya Di sini Itu Seperti Karet Seperti Karet Itu Mengelilingi Sini Mengelilingi Bagian Yang Berputar Mengelilingi Di sini Biasanya Terdapat Propeller Sekitar 5 Sampai 6 Propeller Eh Bukan Propeller Ya Roller 5 Sampai 6 Roller Itu Fungsinya Ketika Jadi Seperti Ini Di sini Ada Beban Dan Bebannya Itu Air Jadi Ketika Pompa Dinyalakan Dia Memutar Memutar Magnetnya Dulu Memutar Magnet Katakanlah Putaran Ke Arah Kanan Searah Jarum Jam Itu Magnet Berputar Dulu Terus Menghentakkan Kipas Menghentakkan Kipas Akhirnya Kipas Ikut Berputar Dengan Tenaga Yang Yang Lumayan Cukup Untuk Menggerakkan Atau Menarik Beban Yang Ada Di Sini Tadi Jadi Lain Halnya Ketika Ini Terkenal Lem Otomatis Ini Beban Magnet Berputar Langsung Menarik Beban Jadi Tidak Kuat Tidak Kuat Jadi Sistem Sistem Seperti Ini Ya Memang Kenapa Kok Dibuat Seperti Ini Karena Untuk Itu Tadi Karena Ini Kan Magnet Lain Halnya Dengan Dinamo Kalau Dinamo Itu Menggunakan Kumparan Jadi Rotor Sama Stator Itu Ada Kumparan Itu Berhenti Dimanapun Posisinya Ketika Dinyalakan Tetap Nyala Terus Lain Lagi Dengan Pumpa Air Yang Pompas Umur Pompas Air Untuk Biasa Setiap Hari Kita Pakai Itu Itu Dia Untuk Startnya Menggunakan Kapasitor Tanpa Kapasitor Itu Suga Sama Makanya Kenapa Pompas Dinyalakan Tidak Langsung Nyala Terus Harus Menggerakkan Kipas Yang Ada Di Pendingin Itu Kipas Itu Baru Dinyala Itu Biasanya Kapasitor Lemah Atau Mungkin Rusak Diganti Kapasitor Dia Dinyalakan Langsung Nyala Langsung Muter Nah Sepertinya Ini Karena Dia Tidak Menggunakan Kumparan Stator Dan Dia Tidak Menggunakan Kapasitor Jadi Dibuat Sistem Seperti Ini Jadi Saya Praktikan Lagi Ketika Magnet Berputar Ketika Magnet Berputar Dinyalakan Berputar Seperti Ini Dia Menggerakkan Beban Nah Ketika Ada Hentakan Dek Dia Langsung Berputar Jadi Hentakannya Itu Fungsinya Untuk Menghentakan Beban Yang Ada Disini Bebannya Air Makanya Dia Bisa Berputar Tanpa Ada Hentakan Dia Tidak Akan Mampu Memutar Beban Ya Seperti Itu Mau Bergerak Nganan Atau Ngiri Itu Sama Saja Tetap Ada Hentakan Ya Seperti Itu Jadi Untuk Saudara Saudara Yang Kasusnya Itu Tidak Dinyalakan Tidak Mau Berputar Harus Memutar Kipas Itu Ya Ini Karena Terkena Lem Ya Jadi Ini Dibongkar Ini Dicopot Copot Seperti Ini Karena Ini Tidak Patah Jadi Saya Ini Tidak Mempraktekkan Untuk Mencobot Saya Khawatir Nanti Malah Patah Ya Tapi Kalau Dua Saudara Saudara Yang Sudah Patah Ya Tidak Apa Dilepas Saja Karena Ini Agak Sulit Ya Melepas Jadi Caranya Ini Dilepas Pukul Menggunakan Terserah Saya Menggunakan Ini Terus Dipukul Sini Nanti Ini Lepas Nah Saat Sudah Terlepas Ini Kipasnya Ini Diletakkan Dulu Ditaruh Dulu Terus Yang Patah Itu Disambung Ya Di Dalamnya Itu Yang Patah Disambung Kalau Sudah Tersambung Yang Bagus Ya Nyambungnya Yang Bagus Yang Kuat Yang Rapi Kalau Sudah Nanti Didiamkan Dulu Paling Tidak Ya 4 Jam 5 Jam Biar Sambungannya Itu Rekatnya Itu Bagus Kalau Sudah Ini Dipasang Lagi Jangan Lupa Rollernya Dipasang Rollernya Di Dalamnya Itu Dipasang Dimasukkan Kemudian Ini Dipasang Intinya Ini Kalau Diputar Dia 90 Derajat Mentok 90 Derajat Mentok Intinya Itu Untuk Start Nah Beda Lagi Dengan Pompa Yang Kecil Yang Di Bawah 2000 Ini Contohnya 700 700 Liter Ini Beda Lagi Kalau Yang Kapasitas Kecil Itu Proplernya Itu Tidak Ada Start Awalnya Tidak Ada Jadi Ketika Diputar Mahnet Juga Ikut Berputar Langsung Ya Kenapa Seperti Itu Karena Kapasitas Kecil Otomatis Bebannya Juga Kecil Kalau Untuk Beban Kecil Tanpa Sistem Start Seperti Itu Tadi Aman Atau Bisa Tetap Menggerakkan Beban Mungkin Itu Jawaban Dari Saudara Saudara Kenapa Pompanya Dinyalakan Tidak Langsung Berputar Sementara Itu Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tunjukkan Komen Komen Saudara Saudara Di Komen Bawah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh